Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Jihan Lutfianisa Dengan NPM 1911 060343 Dari kelas C Disini saya akan mempraktikumkan Dengan berjudul Dengan berjudul Pteridopita Atau tumbuhan paku Mata kuliah Taksonomi tumbuhan rendah Dengan dosen pengampu Bu Aulia Novitasari MPD Disini saya akan menjelaskan sedikit Tentang tumbuhan paku Tumbuhan paku Itu merupakan sekelompok Tumbuhan dengan sistem pembuluh Sejati Tetapi tidak pernah menghasilkan Biji untuk reproduksi Seksualnya Setelah itu Disini ada alat-alat Sama bahannya Terutama ada Kardus Setelah itu Kertas HVS Atau koran Dan Yang pastinya Alkohol 70% Dan Tumbuhan Pakunya Setelah itu Ada isolasi Atau double tip Bisa saja Gunting Dan yang terakhir Dan yang terakhir Buku Atau Jadi bisa Pemberotnya Untuk menutupi Koran Dan Kardus Setelah itu Setelah itu kita Masuk ke langkah-langkah Kerjanya ya Teman-teman Yang pertama itu Kita siapkan Tumbuhan paku Pertama itu kita Cuci bersih Tumbuhan paku ini Karena saya sudah Terlebih dahulu Mencucinya Kita masuk ke Langkah yang kedua Langkah kedua yaitu Ambil tisu Dan kita Lap Dengan menggunakan Tisu kering Supaya tidak ada Bakteri-bakteri Yang lainnya Kita lap Dengan secara Keseluruhan ya Secara merata Setelah itu Yang ketiga Kita ambil Alkohol 70% nya Ini Saya sudah pindahkan Ke botol lain Kita semprot Secara merata Setelah itu Kita ambil Koran Atau kertas HVS Dan Letakkan Tumbuhan paku Di atas HVS Tersebut Sudah Letakkan di atas Kertas HVS Atau koran Setelah itu Kita ambil Isolasi Atau double tip Kita tempel Di sini Di tumbuhannya Supaya tidak Bergeser Kalau sudah Ditempel Seperti ini Kita ambil Kardus Kertas HVS Kita ambil Kardus Untuk Taruh Di atas Kertas Oh iya Di sini Saya sudah Menempel Kertas Yang sudah Bertuskan Klasifikasinya Lalu Kita ambil Kardus Kita tutup Seperti ini Lalu Kita ambil Buku Buku Berat Buku yang Tebel Supaya Tidak Bergeser Atau Berceceran Kita taruh Di atas Kardus Seperti ini Jadinya Kita Simpan Herbarium Selama Satu Sampai Dua Minggu Dan Jangan Lupa Untuk Mengecekan Dan Mengganti Koran Atau Kertas HVS Yang sudah Bertempelkan Tumbuhan Pakunya Dalam Kurun Waktu Dua Sampai Tiga Hari Agar Terhindar Dari Kelembapan Dan Kerusakan Nanti Saya Perlihatkan Setelah Dua Minggu Pekan Supaya Kita Lihat Perbedaan Sebelum Dan Sesudahnya Terima Kasih Praktikum Saya Terima Kasih Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Wassalam Walaikum War Wb Wabarokatuh